Ini bagi yang mengirim gambar garis perkawinan di halaman facebook Garis perkawinan katanya sudah pacaran lama tapi putus Bagi yang belum mengikuti halaman facebook silahkan ikuti Ini garis perkawinannya mendekati jari kelingking Seperti yang sering disebutkan Garis perkawinan yang mendekati jari kelingking Lebih condong ke jari kelingking Biasanya lebih lambat menikah Dan ini garisnya putus dan agak rusak Jadi sebenarnya dia lebih baik juga lambat menikah Atau terputus dalam pacaran daripada nanti setelah menikah dia bercerai Garis di tangan kirinya itu ada tiga tapi dua pendek Yang artinya tidak disetujui oleh salah satu pihak Bahkan mungkin berpisah pada saat pacaran Dan garis yang jelas adalah garis yang lebih dekat dengan jari kelingking Garis seperti ini mengindikasikan Lebih baik menikah terlambat Karena Ada akan pasang surut dalam pernikahan Jika tidak menjaga pernikahan dengan baik Itu bisa membawa kekerasan Koreksi Nanti Biasanya Anda berpikir bahwa Anda benar dalam hal apapun Sehingga Mungkin membuat Yang lain Atau pasangan menjadi Merasa tersinggung atau bersalah Di garis seperti ini biasanya Ustia 30 sudah maju Karena pandai mengambil keuntungan dari sebuah keadaan Kadang biasanya cepat marah dan mengakibatkan Garis ini agak tersendat Tapi cepat reda Namun Biasanya adalah orang yang baik Pandai bergaul dan disukai di dalam masyarakat Tapi dalam garis perkahwinan ini Keliatannya agak terganggu Tapi sayangnya Garis asmara atau garis jantung Garis satinya tidak kelihatan Atau dilapak tangannya Nanti kirim di Inbox di Bansbag Untuk lebih jelas Jadi sekarang hanya garis perkahwinannya Anda lebih baik Memang menikah Terlambat Dan Anda lebih baik terputus kemarin Daripada setelah menikah Anda bercerai dengannya Ada nanti Jodoh Di Harusnya usia di atas 30 tahun Atau bahkan Sampai 40 ada Atau 35 juga ada Namun harus pandai menjaga hubungan Ada pasang surut dalam hubungan Atau pernikahan Tapi Selamat Gunakan intuisi Anda Karena Kedepan Anda seorang yang bisa Mendinginkan Atau Tahu Dimana Dan bagaimana Mendapatkan Atau membedakan Mana yang baik Dan mana yang buruk Gunakan Kemampuan tersebut Jangan Menggampangkan Segala sesuatu Anda harus Tegas Dan Juga Waspadai Dalam Komunikasi Atau bicara Agar Yang lain Tidak Tersinggung Nanti Lebih lengkap Gambar Atau garis asmaranya Dikirim Amin 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 Terima kasih.